Intro Bertani dan membuat kerajinan sudah menjadi tradisi penduduk Sukapura pada abad ke-19. Budidaya padi adalah sektor pertanian unggulan yang menjadi mata pencaharian utama penduduk Sukapura. Tradisi bertani telah menjadikan kerbau sebagai hewan peliharaan paling penting dalam kehidupan penduduk. Selain untuk membajak sawah, kerbau juga memberikan banyak manfaat dalam kehidupan. Daging dan susunya dijadikan asupan dan memanfaatkan segala yang ada pada kerbau menjadi produk kerajinan. Kulit kerbau dijadikan bahan sabu, sarung senjata, dan kantong. Tulangnya dijadikan kancing dan gagang pisau. Sedangkan tanduknya dijadikan bahan pembuatan sisir, gagang golok, dan ikat simpai. Proses kreatif dalam pembuatan kerajinan ini perlahan berkembang menjadi keterampilan yang mutlak harus dimiliki penduduk Sukapura dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Penduduk Tasikmalaya termasuk tipikal penduduk yang pintar memanfaatkan sumber daya alam. Mereka berhasil memanfaatkan beragam jenis tumbuhan, terutama pohon kelapa, aren, rotan, dan bambu menjadi bahan baku berbagai produk kerajinan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Pohon kelapa diolah dengan terampil menjadi beragam rupa kebutuhan, seperti kayunya untuk bahan konstruksi jembatan dan rumah. Kemudian buahnya dijadikan bahan pokok pembuatan minyak kelapa. Sedangkan tempurungnya dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan cangkir, takaran beras, dan kancing pakaian. Ada pun daun kelapa dimanfaatkan untuk atap rumah, dan lidinya digunakan untuk sapu. Begitupun dengan pohon aren, penduduk Sukapura memanfaatkannya untuk bermacam olahan pangan, seperti gula aren, kolang kaling, air lahang, lintingan rokok, dan akarnya dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Pohon aren juga dijadikan bahan baku alat-alat kebutuhan rumah tangga dan kerajinan, seperti ijuknya dibuat sapu, kemudian kayunya dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan alat musik, seperti dog-dog dan gendang. Masyarakat Sukapura juga memiliki keterikatan khusus dengan pohon bambu yang tumbuh subur di lingkungan sekitarnya. Tanaman yang memiliki banyak jenis itu bernilai ekonomi tinggi. Penduduk Sukapura menjadikan bambu sebagai bahan penting konstruksi bangunan, seperti rumah, lumbung, dan jembatan. Bambu juga dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan perkakas rumah tangga, seperti wadah nasi, keranjang, tatakan, saringan, dan beragab bentuk anyaman lainnya. Kreativitas masyarakat Sukapura dalam memanfaatkan kekayaan alam yang tersedia di sekitar lingkungannya telah membentuk gaya hidup masyarakat yang mandiri. Tradisi ini terus membudaya dan diwariskan dari generasi ke generasi. Memasuki abad ke-20, keterampilan masyarakat Sukapura dalam membuat kerajinan dan anyaman mulai dikembangkan ke sektor industri, sehingga menjadi komoditas ekonomi rakyat. Tak heran, pada tahun 1920-an, Kabupaten Tasikmalaya tumbuh menjadi salah satu pusat perkembangan industri kerajinan di Hindia, Belanda. Terima kasih telah menonton!